Halo guys, buat kamu Halo guys, guys, guys Buat kamu yang penasaran, gimana sih? Parodi India itu kena hak cipta atau enggak Dan gimana cara mengatasinya Oke, saya akan membahas sedikit saja Banyak, enggak sedikit Jujur, saya sendiri juga masih bingung Tapi kita coba aja dulu ya Langsung kita Eh, yang gue namakan salah YouTube Studio Langsung ke YouTube Studio YouTube-nya sekarang begini Yah, ini dia tampilannya YouTube Studio Jadi Virgiano Productions Ini enggak sini Pemilih cipta Has latihan Pas latihan Oh, itu aku kemarin pas Mau upload Langsung aja ke intinya Enggak usah muluk-muluk 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 Disini aja, Ben Gampang Hmm, wajah-wajah Nah Seret Wow Ini peserta saya ya Artis-artis Bollywood-nya Kita coba yang ini aja Kemarin itu Sudah bikin Video Sona Kitna Sona Hei Ya, itu pokoknya Sona Gitu yuk Duh Sona Dekripsi isi sendiri Semuanya isi sendiri Nah, isi sendiri Terus Bagi kamu Sedang memproses Bagi kamu yang sudah memenuhi syarat Sarat Bukan syarat Memenuhi syarat Yang Apa kuih? Seribu subscribe Empat ribu jam tayang Ya Akunya kan sudah dimonetense Ikuti langkah selanjutnya Nah, ini tadi yang Langkah detail Langkah pertama Itu diisi-isi Terus langsung Ke Kayakku ya Kudu disuruh misi Guys Sekarang itu Kudu nunggu Ini lho SD Youtube Apa itu? Kudu nunggu 100% Dulu Baru bisa di-uprode Disini ada tulisan Pilih Selesai Kudu menunggu 100% Dulu Nanti kalau tak publik Tetap privasi Dulu aja Pribadi dulu aja Kita simpan 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 Sedikit lagi guys Masih 95% Jadi sekarang Kalau mau Memonetense itu Kudu Ini Versi Definisi Standar Alias SD SD Kudu Selesai 100% Nah Ini kan sudah 100% Tutup Kita lihat Kita cek Kita Cek Tuh Dia otomatis Nah ini Otomatis Langsung Monotense Klaim Hak Cipta Nah Ini Habcitanya Langsung Ke Itu Jadi Kamu Tidak perlu Bingung Bingung Itu nanti Ya pastilah Kamu bakalan Kena Copyright Dan itu Otomatis Meskipun Kamu Mengeyel Sudah Dicover Sudah Di apa Itu Pasti Ada yang Setengah Setengah Ada yang Setengah Bagian Ada yang Langsung Kena Klaim Hak Cipta Atau Ada Tulis Balisan Berbagi Disininya Itu Ada Berbaginya Kayak Ini Ini kan Saya Kudu Berbagi Kena Klaim Hak Cipta Monotense Gimana Cara Menanggulanginya Tidak Memenuhi Sarat Video ini Tidak Dapat Di Monotense Klik Dollar Nah Ini Sudah Tidak Bisa Di Otak Adik Jadi Nah Sudah Tidak Bisa Ini Kita Lihat Detail Ringkasan Tidak Terkena Dampak Klaim Konten Bipadi Ini Tadi kan Saya Privasi Tidak Memenuhi Sarat Terus Ringkasan Lagu Sonakitna Sonahe Kudit Narayan Porni Pornima Video Tidak Dapat Di Monotense Pendapatan Iklan Dibayarkan Kepada Penggugat Pokok Munolah Jadi Di Monotense Di Beberapa Wilayah Kita Kena Monotense Tidak Bisa Di Monotense Kena Hak Cipta Milik Tips Musik Industri Limited Pilih Tindakan Kamu Bisa Memilih Tindakan Jadi Gini Kalau Tindakannya Kalau Kamu Bikin Parodi Parodi Itu kan Membawakan Sesuai Ya Mungkin Ada Lucu Lucunya Juga Tapi Pakai Versi Kalau Lagu Atau Suara Itu Pasti Suara Asli Lagu Asli Audio Asli Soalnya Kita Membawakan Lagu Lagu India Tapi Dengan Versi Kita Rodok Diparodi Parodikan Kamu Bisa Ganti Lagu Itu Bisa Atau Membuang Lagu Itu Bisa Tapi Ya Gitu Tidak Sesuai Dengan Judul Lagu Kamu Sona Sona Kitna Masa Audionya Saya Ganti Apa Itu Kayak Ringtone Kan Enggak Masuk Udah Ngoceh Ngoceh Nyanyi Mengikuti Mimik Lagunya Itu Masa Diganti Lagu Ringtone Ya Beda Lagi Kecuali Kamu Nge Vlog Kena Nge Vlog Entah Liburan Atau Tidak Mana Kamu Lagi Nyalain MP3 Terus Enggak Sengaja Masuk Ke Youtube Kamu Itu Kedengeran Itu Udah Otomatis Dari Sana Itu Sudah Langsung Kamu Dapat Dapat Info Dari Situ Atau Kalau Enggak Monitens Gambar Dolar Kamu Itu Sudah Entah Itu Berbagi Atau Kena Klaim Hak Cipta Yaitu Tadi Tadi Kamu Tinggal Masuk Ketik Kedolar Tadi Pilih Tindakan Resikonya Bikin Parodi India Itu Seperti Itu Bukan Parodi India Saja Parodi Entah Kamu Lagu Korea Entah Kamu Lagu Jawa Lagu Barat Semuanya Kena Dampak Kamu Tinggal Memilih Menon Aktifkan Suara Lagu Atau Ganti Lagu Terus Gak Mungkin Saya Menyengkita Sama Pemilih Aslinya Ditambah Lagi Kalau Youtuber Youtuber Yang Lain Kan Kamu Bisa Minta Izin Ya Kayak Kita Punya Waktu Aja Kayak Mereka Punya Waktu Aja Mau Membalas Kita Minta Izin Mengirim Lewat Email Minta Izin Boleh Tidak Lagunya Digunakan Ya Jelas Gak Boleh Do Siapa Si Yang Mau Sepertinya Begitu Jadi Gimana Yang Kena Klaim Hak Cipta Entah Parodi Entah Itu audio Asli Pokoknya Yang Berbau Audio Asli Entah Lagu India Lagu Korea Lagu Solawatan Lagu Jawa Lagu Barat Lagu Timur Semuanya Pakai Audio Yang Bukan Hak Kamu Ya Jelas Itu Diklaim Sama Yang Sono Terus Apa Tujuan Saya Bikin Parodi Itu Oh Gak Ada Hasilnya Saja Itu Yang Perlu Dipertanyakan Mau Tau Jawabannya Pokoknya Intinya Ya Itu Tadi Kalau Kamu Menggunakan Audio Audio Milik Orang Lain Ya Sudah Kamu Harus Terima Risikonya Kena Klaim Hak Cipta Cover Lagu Barang Lagu Juga Gitu Ada Yang Kena Klaim Hak Cipta Ada Yang Berbagi Ya Namanya Juga Youtube Youtube Itu Gampang Gampang Susah Tapi Banyak Susahnya Kamu Kudu Kebut Kudu Pinter Cari Ide Wong Saya Sendiri Itu Juga Heran Saya Kan Ini Di Di Hongkong Si Liburan Ini Waktu Itu Waktu Saya Bikin Sebentar Tidak Bikin Terima kasih.